Pemerintah daerah Lombok Timur pastikan ketersediaan komoditas pangan di daerah aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Lombok Timur, Haji Ahsan Nasirul Huda menyampaikan, 9 komoditas pangan strategis di Lombok Timur saat ini dipastikan aman sampai 3 bulan ke depan. Harus diakui jika ketersediaan beras di Lombok Timur saat ini aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terlebih lagi terdapat 155 ribu masyarakat tidak mampu di Lombok Timur. Pada tahun ini menjadi sasaran penerima bantuan beras 10 kg selama 6 bulan ke depan. Menunjang ketahanan pangan, pemerintah daerah juga terus menggaungkan program pekarangan pangan lestari dan pemanfaatan pekarangan rumah untuk ditanami cabai dan hortikultura lainnya. Langkah ini juga untuk memastikan ketersediaan komoditas pangan aman untuk masyarakat. Kemiskinan ekstrim juga akan menjadi fokus dinas ketahanan pangan, di mana ada 4,06 persen atau setara dengan 56 ribu jiwa masyarakat Lombok Timur yang masih dalam kategori miskin ekstrim. Jumlah ini harus menjadi atensi pemerintah bagaimana mewujudkan Lombok Timur tanpa masyarakat miskin ekstrim dengan tetap menjaga pangan aman bagi masyarakat miskin. Dari dinas ketahanan pangan kita selalu memastikan bahwa kondisi pangan di daerah Kabupaten Lombok Timur dengan 9 komoditas dari beras, protein hewani, sayur-sayuran, minyak goreng, gula dan seterusnya aman. Insya Allah aman sampai 3 bulan ke depan ini, terutama beras. Jadi beras kita ini cukup bagus, stok kita masih ada di bulok dan kita khusus untuk masyarakat kita yang tidak mampu, masyarakat miskin, kita pun memberikan berupa bantuan pangan berupa beras. Alhamdulillah tahun ini kita memberikan bantuan pangan kepada masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 155.796 kelompok berima manfaat. Ada peningkatan tahun 2023 ada 151.130, kurang lebih ada peningkatan 4.000 lebih.